Seperti yang kita semua alamin, sekolah sekarang diadakan secara online Bukan di gedung sekolah kayak dulu lagi Oke, kita balik dulu ke online So, in this video, I'll talk about my workflow tip on doing assignments in online school Langsung aja to the first tip, taking notes Nyatet guys, nyatet Nyatet itu penting buat dilakuin Kenapa? Karena ingatan kita cuma bisa ngingetin sekitar 7 hal dalam jangka pendek Dan kalau kita tiba-tiba ke distract atau tiba-tiba mikirin suatu hal yang lain Kita bisa aja lupa, namanya juga manusia ya kan Jadi, nyatet itu penting banget buat dilakuin Kalau aku sendiri, aku nyatet di laptop digital Pake aplikasi Microsoft To Do Microsoft To Do ini bisa connect ke Microsoft Account Jadi, kalau aku lagi nggak bisa akses laptop Aku bisa lihat tugas-tugas aku dari HP, dari mana aja Itu tadi cara aku Tapi kalian bisa pake sticky notes yang ditempel di meja atau monitor Dan masih banyak cara lain untuk nyatet Aspek nyatet ini bukan cuma nyatet tugas apa yang dikasih guru Tapi kita juga bisa nyatet materi pelajaran Kita bisa nyatet pas guru lagi ngejelasin So, in case kita lupa dan atau mau belajar buat ulangan atau penilaian Kita bisa pake catetan yang kita punya buat belajar Oke, next tip is focus on one thing Fokus ngerjain satu hal dalam satu waktu Kerjain tugas satu-satu Mulai dari yang paling ringan dulu Atau ngicil tugas yang lumayan berat Dan pas kalian ngerjain tugas Jangan sambil nonton Youtube atau buka sosial media yang lain Well, dulu aku juga gitu Nugas sambil nonton Youtube atau nonton TikTok Dan alhasil, ya tugasku nggak selesai-selesai Lama selesainya dan malah lebih fokus ke Youtubenya itu Jadi, aspek fokus ini bukan cuma tentang ngerjain satu hal dalam satu waktu Tapi kita juga bisa belajar gimana caranya ngatur waktu Biar kita bisa kumpul tugas satu waktu Dan kita juga bisa tetap ada waktu buat free time Lanjut ke tips ketiga Yaitu free time before nugas Yes, aku free time dulu Baru setelah itu aku baru bikin tugas Well, sama seperti anak-anak pada umumnya Aku juga dulu diajarin sama orangtuaku buat ngerjain tugas dulu Ngerjain kewajiban dulu baru dapet hak Artinya ngerjain tugas dulu baru dapet free time Nah, karena itu aku jadi belajarnya asal-asalan Dan cepet-cepet biar dapet free timenya lebih lama Dan, ya Materi pelajaran nggak masuk kotak So, semenjak pandemi aku mulai ngatur waktu aku sendiri Dengan cara free time baru setelah itu aku kerjain tugas Karena kalau udah dapet hak tapi belum kerjain kewajiban Rasa ada rasa bersalah gitu Jadinya, mau nggak mau kerjain kan Tapi, karena udah free time, udah dapet free timenya Jadi nggak ngejar-ngejar free time lagi Jadi, aku belajarnya serius Dan materi pun bisa masuk ke otak Well, itu metode aku dan it works for me So, ya Aku jadi makin semangat belajar, semangat nugas Dan materi pelajaran pun masuk ke otak aku Dan aku makin ngerti So, that's three tips from me So, I can study online effectively Itu tadi tips-tips atau metode-metode yang aku gunakan Kamu bisa ikuti metode-metode tadi Atau bikin metode belajar kamu sendiri Yang paling penting adalah Seperti yang firman Tuhan katakan di kolos 3, 23 Apapun juga yang kamu perbuat Perbuatlah dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia Kamu tahu bahwa dari Tuhan lah Kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya I'm James Antony Mayloa Stay productive and Jesus bless you all Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya